Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga, Hartarto, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dari outlook pertumbuhan ekonomi global, yang diperkirakan sebesar 2,6% sampai 3,2% pada 2024. Pasalnya, pada kuartal 2 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga, Hartarto, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dari outlook pertumbuhan ekonomi global. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta pada Senin 5 Agustus. Menurut Erlangga, berdasarkan proyeksi World Bank dan International Monetary Fund, perekonomian global akan tumbuh 2,6% sampai 3,2% per tahun pada 2024. Karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal 2 2024 mencapai 5,05% masih lebih tinggi dari proyeksi perekonomian global. Tentunya, nah ini juga membuktikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi kita relatif mempunyai resiliensi terhadap konflik geopolitik, disrapsi rantai pasok maupun perkembangan dari fluktuasi nilai tukar. Air Langga menambahkan pada kuartal 3 dan 4 2024, pemerintah akan terus mendorong realisasi belanja pemerintah dan penyaluran kredit usaha rakyat untuk UMKM. Dari Jakarta, Sanya Dindap, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, mewartakan.